Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Seperti inilah kemeriahan Liga Tarkam Kemenpora tahun 2024 pada cabang olahraga atletik yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini sendiri mempertandingkan empat cabang olahraga yakni atletik, senam, bola voli, dan tenis meja. Liga Tarkam Kemenpora ini sendiri diikuti ratusan peserta yang berasal dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tertua di Timur Burneo. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Sepora Kutai Kartanegara berharap Liga Tarkam Kemenpora ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Tertua di Timur Burneo. Pasalnya Kutai Kartanegara banyak memiliki para atlet yang berbakat dan handal di cabang olahraga yang dipertandingkan. Di samping untuk mengolahragakan masyarakat, kita mendukung kegiatan erau dan mencari bibit-bibit pelari atau atlet-atlet yang bisa nanti kita tingkatkan prestasinya di kejuaraan-kejuaraan yang bersemacam korprop, kejuaraan yang diadakan oleh daerah maupun di provinsi. Dan kegiatan ini baru pertama dilaksanakan di Kutai Kartanegara dan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya itu, Liga Tarkam Kemenpora 2024 ini juga merupakan rangkaian dalam memeriahkan erau adat Kutai Kartanegara yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 September 2024.